Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merekam mayoritas publik menginginkan sosok calon presiden yang dapat lanjutkan program pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Dari tiga nama bakal capres yang mendapat dukungan publik secara signifikan, Gubernur Jawa Tengah Ganjel Panowo dinilai sebagai capres yang paling memungkinkan akan meneruskan program dan kebijakan Presiden Jokowi. Hasil survei SMRC pada 2 hingga 5 Mei menunjukkan 57 persen dari 925 responden ingin capres yang dapat melanjutkan program pemerintahan saat ini. Sebaliknya, 33 persen responden ingin program Presiden Jokowi diubah, sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Dalam survei ini, 58 persen responden meyakini Ganjel Panowo akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi. Hanya 22 persen responden yang menyatakan Ganjel akan mengubah program Presiden Jokowi dan 19 persen responden tidak menjawab. Sebaliknya, 47 persen responden meyakini Anies Baswedan akan mengubah kebijakan Jokowi jika jadi Presiden. Namun, ada 27 persen responden yang meyakini bahwa Anies akan melanjutkan program Jokowi. Sementara bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di tengah-tengah antara melanjutkan atau mengubah program Jokowi. Direktur riset SMRC, Denny Irvani menjelaskan, preferensi publik terhadap capres yang melanjutkan program itu sangat berhubungan dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi cenderung menginginkan capres yang bisa melanjutkan program, begitu pula sebaliknya. Asosiasi yang signifikan menurut saya, di mana masyarakat yang puas itu cenderung ingin capres yang bisa melanjutkan program Jokowi, mereka yang tidak puas sebaliknya itu 61 persen lebih menginginkan capres yang akan mengubah program Presiden Jokowi. Dan kebetulan dalam survei terakhir ini ada 78,8 persen masyarakat yang merasa puas, pemilih kritis dalam ini yang merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sehingga apa? Sehingga ini menghasilkan nilai elektoral bagi calon yang mengusung tema keberlanjutan dibanding calon yang mengusung tema perubahan. Survei ini dilakukan melalui wawancara via telepon terhadap 925 responden yang termasuk kelompok pemilih kritis karena memiliki tingkat pendidikan tinggi dan akses terhadap informasi secara luas. Survei yang dilakukan pada 2 hingga 5 Mei 2023 itu memiliki lebih kurang 3,3 persen batas kesalahan atau margin of error pada tingkat kepercayaan 95 persen.